Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 39, yaitu sesi 6, Giliran Kamu, Membaca. Nah, di sini bagian A, bacalah teks tentang hobi Pak Edo. Untuk referensi, perhatikan wordbox yang di akhir bab ini. Ini hobi Pak Edo judulnya. Hobi Pak Edo adalah bersepeda. Dia pergi bersepeda tiap pagi. Pak Edo selalu menggunakan sebuah helem, baju kaos, celana pendek, dan sepatu ketika dia pergi bersepeda. Dia tidak pernah lupa untuk membawa botol-botolnya, tentu botol air maksudnya ya. Pak Edo terkadang pergi bersepeda dengan istrinya dan anak-anaknya. Mereka naik sepeda bersama-sama di akhir minggu. Tempat favorit mereka untuk bersepeda adalah di taman. Mereka suka bersepeda di taman karena udaranya sangat segar. Pak Edo suka bersepeda karena bersepeda itu, itu mengacu kepada bersepeda ya. Bersepeda itu bisa membuat dia sehat. Bersepeda membuat sel imun menjadi lebih aktif. Sel imun itu adalah sel untuk ketahanan diri ya. Bersepeda juga bagus untuk lingkungan karena bersepeda tidak mengeluarkan polusi. Nah, kita lanjut kepada bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja 119 berdasarkan pada teks. Tekstnya tentang Pak Edo hobi, hobi Pak Edo ya. Nah, di sini sudah saya buatkan. Nah, itu dia. Yang pertama, yang B-nya petunjuknya dulu ya. Sudah ya, berdasarkan teks sudah. Yang pertama, di mana tempat favorit? Nah, di mana tempat favorit Pak Edo dan keluarganya untuk bersepeda? Jawabannya, tempat favorit Pak Edo dan keluarganya untuk bersepeda adalah di taman. Kemudian, nomor dua, itu dia. Hari apa Pak Edo dan keluarganya pergi bersepeda? Pak Edo dan keluarganya pergi bersepeda pada hari Sabtu dan hari Minggu. Weekend ya, weekend hari Sabtu dan Minggu. Kemudian, nomor tiga. Nomor tiga ini dia. They, mereka naik sepeda mereka bersama-sama di akhir Minggu. Mengacu ke mana? Refertu, mengacu ke mana? Kata-kata they. Kata-kata they mengacu pada Pak Edo, istrinya, dan anak-anaknya. Kemudian, masuk nomor empat. Apakah kamu setuju dengan Pak Edo bahwa bersepeda itu bermanfaat untuk kesehatan dan lingkungan? Jelaskan. Nah, ya kita setuju, saya setuju, karena sepeda bisa membuat sehat dan sel imun kita menjadi lebih aktif. Ini juga bersepeda itu juga, ya bersepeda itu juga bagus untuk lingkungan. Nah, masuk kepada nomor lima. Kenapa Pak Edo menggunakan helm kemanapun dia pergi bersepeda? Karena Pak Edo menggunakan helmnya karena untuk keselamatannya. Itu dia untuk jawaban worksheet 1.9. Kemudian, kita lanjut pada enrichment atau pengayaan. Meniru dan menebak sebuah hobi. Artinya, kalian akan bermain, miming ya, bermain peniruan. Bagaimana caranya? Fikirkanlah sebuah hobi, kemudian lakukan seperti pura-pura kamu melakukan hobi tersebut. Kemudian, teman kamu menebak apa hobi apa yang kamu lakukan. Nah, itu dia. Jadi, bermain tebak-tebakan tentang hobi. Jika misalnya main bola, kamu berpura-pura seperti main bola. Kemudian, zaman kamu itu akan menebak, oh ini main bola seperti itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan dukung channel ini dengan klik tombol gabung pada halaman channel. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.